ngeri banget sumpah cerita tragis dari cewek tadi loh tadi nggak ditanya dulu masih ceweknya tadi namanya siapa ya ampun orang berempat lupa semua soalnya gini Mas Reh tadi itu interaksinya tuh suaranya kecil banget sampai kameranya lu harus dideketin sama Mas juga enggak tegas melihat ininya melihat apa kayak reaksi mukanya tuh ceritanya juga sedih banget tapi itu perutu kenapa Mas kok ada daerahnya gitu itu ceritain maksudnya untuk masuk jangan ngantuk-ngantuk kau kasian sama itu ceritain orang bersama pasarnya apa enggak sayang gitu iya sampai-sampai disudat itu dia apa ya di inset parahnya itu kan ditinggal disitu kalau dibawa pulang ceritain dari awal awal-awal jadi gini Mas tadi sini Puntik lagi kan pembakitnya itu dia hampir ini sama pacarnya dan disitu pacarnya nyuruh Mbak Puntiknya itu untuk ngabur si kandungannya tapi mbaknya itu nggak mau ya udah saya nggak mau ngabur si biar anak ini saya yang rawat sendiri cowoknya itu bukannya menerima malah semakin marah semakin marah itu diinjek perut si cewa itu sampai harus di boleh berarti aborsi paksa yuk ya enggak diperkosa 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 dia nggak mau yang ceweknya siapa namanya tadi nggak tahu lupa nanya ya terus datangan dia ke sini ada kepentingan apa ya lebih ke ceritakan apa yang dia alami tapi saya sudah bilang dengan adanya janinmu insyaallah janinmu bisa menuntunmu menuntun salam ibu-ibunya ke jalan surga itu udah lama Mas kejadiannya enggak tahu juga sih kalau seperti itu tapi kok itegah menilai bebelakangmu ada apa mas kok koneksi senter-senter kesempatan kesempatan ibu-ibunya kemana masih terus bawa kakak mau ke sawah ya bawa pacul ada jejaknya tapi kok lari gitu kan gini mas yang bikin ini loh yang bikin curiga kok dipanggil kok malah lari gitu loh itu jejaknya mas oh iya nah ini nih 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 tuh wah gimana nih Oh enggak beres ini apa biarin aja nggak usah cari soalnya lari loh Mas dipanggil tadi kalau orang baik-baik kan dipanggil kan nyawut ngapole ngapain lagi yang nanya Oh ya kita ngapain di sini tuh ya Hai ngisi Pak D ya 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 eh 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 Paten 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 adek dengar suara matuk Paten suara matuk Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum! Terima kasih telah menonton! 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 seperti itu, enggak, apa kau mengingat enggak, 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 enggak enggak, 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 enggak enggak pakai begituan, terus kalau misalkan udah suka itu selamanya atau enggak kamu dikasih jumlah aja supaya hanya dimana manusia itu meminta pertolongan kepada saya jika manusia itu tidak dapat memberikan jumlah untuk seterusnya maka dari itu wanita itu akan kembali seperti semua pria tersebut oh berarti enggak kental ya kau telah mengganggu tuanku ya harus patuh ya sekarang gini kami minta maaf kalau misalkan kami mengganggu tapi agak baiknya kamu lebut aja apaan sih ini mau dijelasin ini ngapain disondor-sondor jelasin kok disondor-sondor terima kasih